Halo sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Jansvitna Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana kita mengisi dock Nah, tampilan yang menarik Ya, agak mirip seperti yang di macOS lah ya, tampilannya Oke, kalau saya disini kan, saya bawa ini ke bawah Misalnya, saya kembalikan dulu ke samping kiri Awalnya Ya, tinggal di setting, klik settingnya Kemudian, cari disini ada appearance Nah, ini kita bisa pindahkan ke left Nah, pindah dia ke samping ya Kemudian kita bisa auto-hide Nah, hilang ya, jadi pull tampilannya Tampilan dari layarnya saja Kemudian ini tutupnya Nah, ini bunyi Bisa muncul, bisa tidak Oke, kemudian kita sekarang akan menginstal Ada namanya dock Dock itu ada di bawah ini ya Jadi, biar tampilannya menarik sih ya Nah, saya lanjutkan dengan mengklik terminal Atau silakan di, ini ada ya Ketik Kemudian kita ketikan terminal Nah, selanjutnya Kita masuk user root Tentunya kita harus menggunakan koneksi internet ya Silakan internetnya sudah terhubung di komputer yang akan digunakan Kemudian, kemudian kita install ada namanya plang Ya APT Mingate Install Plang Nah, enter Oke, kemudian Y, enter Terjadi proses download Oke, selesai Simple ya Coba Coba diakses sekarang Tempelnya kayak gimana sih Wow, salah sih Oh, ini dia Plang Kita buka Hooray Di bawah sini sudah ada nih Ya, seperti ini Jadi, tampilannya Kalau misalnya ini kita besarkan Oh, dia tersembunyi Ya, menarik kan Menarik bukan Nah, ini kita bisa Ubah-ubah sebenarnya ya Ini kita bisa Taruh di dock Atau kita bisa Hilangkan Misalnya saya mau hilangkan yang ini misalnya Tinggal centang Hilang dia Oke, tampilannya seperti ini Nah, selanjutnya kita akan mencoba Menambahkan Ininya disini Menambahkan Iconnya Ini kita bisa remove dulu Ini tidak kita gunakan Ini tidak kita gunakan Kalau ini juga kita tidak gunakan Ini juga jarang ya Nah, kita mau tambahkan Anggaplah word Yang kita pakai Kita buka Kemudian saya akses word Nah Saya buka word yang ini aja deh Oke Ini word yang 2003 Siapa mau bernostagian Dengan komputer yang lama ini Bisa ya Ini kebetulan saya coba Nah, di bawah Dia akan muncul Nah Jika sudah muncul seperti ini Tinggal klik kanan Taruh di dock Ya Ditutup Nah, otomatis dia sudah ada Kemudian kita buka lagi Ya Seperti itu Jadi sudah ada di bawah ya Misalnya mau nambahin lagi Apalagi nih Kita sebagai programmer Web misalnya ya Kita tambahkan Yang sublime text Nah, ini dia Ini misalnya kita mau tambahkan Di bawahnya sudah ada nih Sudah tinggal taruh di dock Terutup Oke, sudah nempel ya Oke, gitu caranya Kalau kita mau menggunakan Plank Jadi sangat simple ya Oke Terima kasih telah menonton!